Intro Selamat berjumpa bagi semua dalam channel ini untuk mendapatkan info katolik tentang uskup Banjarmasin yang baru. Paus Franciscus resmi mengangkat Pastor Victorius Duyardi, Oven Kapusin menjadi uskup baru di keuskupan Banjarmasin yang diumumkan pada Sabtu 8 Juli 2023 pukul 12 waktu Fatikan. Minsinyur Victorius dipanggil dan dipilih untuk menggembalakan umat di keuskupan Banjarmasin menggantikan Minsinyur Petrus Bodeng Timang. Minsinyur Petrus Bodeng Timang telah berusia 76 tahun yang lahir pada tanggal 7 Juli 1947 dan sudah melayani selama 15 tahun sebagai uskup Banjarmasin. Terpilihnya Pastor Victorius menjadi uskup ada kaitannya dengan uskup lama yang sesuai aturan hendaknya ia mengundurkan diri karena usianya sudah mencapai 75 tahun. Sesuai kitab hukum kanonik gereja katolik, seorang uskup yang telah menginjak usia 75 tahun maka dia berhak untuk mengajukan surat pengunduran diri ke tahta suci Roma. Kanon 401 Pasal 1 mengatakan, uskup diosesan yang sudah berusia genap 75 tahun, diminta untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Paus, yang akan mengambil keputusan setelah mempertimbangkan segala keadaan. Demikianlah alasan hukum pengunduran diri dari Minsinyur Petrus Bodeng Timang. Selanjutnya marilah kita mengikuti profil singkat tentang Minsinyur Victorius Duyarti of Mkapusin Uskup Baru di Keuskupan Banjarmasin yang dilansir dari berbagai sumber. Pastor Victorius lahir di Sebalos, Kalimantan Barat, tanggal 14 Desember tahun 1968. Sesudah menyelesaikan tahun novisiatnya di Parapat, ia menempus studi filsafat dan teologi di Seminari Tinggi Pematang Siantar sejak 1989-1998. Ia mengucapkan kaul kekal dalam Ordo of Mkapusin pada tanggal 23 Agustus tahun 1997 dan ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 10 Oktober tahun 1998. Setelah ditahbiskan menjadi imam, sejak 1998-2001, ia berkarya sebagai vikaris paroki Katedral Pontianak. Pada tahun 2001, ia diminta belajar bahasa Belanda di Nijmegen, negeri Belanda. Kemudian melanjutkan studi hukum sipil di Universitas Kristen Indonesia Jakarta, sejak 2003-2008, sambil melayani umat di paroki Santo Franciscus Asisi, Tebet, Jakarta. Selesai studi hukum sipil tahun 2008-2012, Pastor Victorius diangkat menjadi Sekretaris Keuskupan Agung Pontianak, sekaligus sebagai Ketua Yayasan Dharma Insan yang mengelola rumah sakit dan sekolah perawat di Pontianak sejak 2008-2012. Selanjutnya dia mendapat tugas sebagai Minister Provinsial Pontianak of Mkapusin dari 2012-2013, sambil menjabat sebagai Presiden Konferensi Kapusin Asia-Pasifik. Akhirnya sejak 2013 sampai sekarang, Pastor Victorius bertugas di Pusat Pimpinan Franciskan Kapusin di Roma sebagai anggota Dewan Generalat hingga mendapat tugas baru sebagai uskup di Keuskupan Banjarmasin. Para pemirsa, demikianlah sekitar profil singkat uskup baru di Keuskupan Banjarmasin. Akhirnya, kami mengucapkan provisiat untuk Mingsinyur Victorius Duyarti, Ofem Kapusin yang dipanggil untuk menggembalakan umat Allah di Keuskupan Banjarmasin. Provisiat untuk Ordo Ofem Kapusin semoga panggilan-panggilan baru semakin subur dan sukses dalam pelayanan misi. Provisiat untuk semua umat di Keuskupan Banjarmasin semoga bersama uskup yang baru, iman kita semakin diteguhkan dan bertumbuh subur serta memperoleh buah berlimpah. Terima kasih telah menonton!